Intro Baik terima kasih anda masih bersama kami pemirsa di MNC News Prime Saya akan langsung saja untuk menuju ke Mbak Samara di segmen terakhir ini Mbak Samara kalau anda melihat dengan begitu banyaknya kasus seperti ini Tadi anda katakan ini memang sudah sangat darurat begitu ya Bagaimana cara kita untuk bisa kembali memberikan kesadaran sebenarnya kepada publik Bahwa kasus-kasus seperti ini sudah dalam tahap yang sangat membahayakan dan juga darurat Kalau tadi menurut anda Menurut saya sebenarnya kita lihat dari berbagai macam fakta saja Datanya mengatakan bahwa korban kekerasan seksual itu latar belakangnya dari mana saja Jadi baik dari tingkat pendidikan yang tinggi Baik mereka yang berpakaian sopan Baik di ruang-ruang publik, ruang akademik sekalipun itu bisa terjadi Ini artinya apa kepada publik untuk sadar bahwa Kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapapun Menimpa siapapun termasuk misalnya keluarga kita sendiri Termasuk anak-anak kita sendiri gitu Jadi ini persoalan yang sangat darurat yang sebenarnya harus kita sadari Dan membutuhkan penggunaan yang juga secara darurat gitu Jadi ini memang terjadi di mana-mana Bisa kepada siapapun saja Dan di ruang-ruang publik yang kita anggap sebagai ruang-ruang aman sekalipun Jadi ini persoalannya sehingga harus dengan tegas Terkadang kita menahan diri Untuk seringkali menganggap oh menyalahkan korban gitu Victim blaming gitu kan Oh mungkin ini terjadi karena kamu menggunakan baju yang menggoda Mungkin ini terjadi karena kamu pulang malam-malam Mungkin ini terjadi karena kamu jalan sendirian Itu semua tidak ada kaitannya Karena kekerasan seksual itu yang selalu-selalu pelaku Dan memang terjadi pada orang dengan latar belakang apapun Jadi tidak ada kaitannya antara jam berapa seorang pulang Pakaiannya apa dengan ia menjadi korban kekerasan seksual Baik harus dilihat kembali kaitannya dengan latar belakang Ibu Reni kalau Anda melihat juga bagaimana upaya pencegahan sebenarnya Supaya kasus-kasus seperti ini juga tidak terus bergulir Dan lama-lama juga menjadi gunung es yang akhirnya mencair begitu ya Yang pertama harus ada pemahaman Tentang anatomi dari kasus kekerasan seksual itu Bahwa siapa saja bisa jadi korban Bahwa siapa saja bisa jadi pelaku Bahwa kejadiannya bisa dimana saja Bahkan di rumah sekalipun atau di ruang publik yang diharapkan Memberikan rasa aman pada korban Nah ini mengindikasikan bahwa Pertama itu harus dikuatkan Sudah itu tidak menjadi perbaikan Jadi dikuatkan melalui pendidikan seksual yang mengadami Melalui sejak ini Dan seterusnya ya di dalam uang sekolah Nah kemudian juga yang perlu itu adalah kampanye Tempatnya terus menerus bahwa ada mitos yang hidup di masyarakat Itu tentang seksualitas Bahwa ya itu tadi ya akhirnya yang disalahkan adalah kurban Karena pakaiannya bahwa orang yang kelihatannya dari keluarga baik-baik Tidak mungkin jadi pelaku Itu adalah mitos Atau kebenisan saja orangnya Dia yang memberikan uang Dia yang mau Dia yang mengajak Itu semua betulnya mitos Mitos ini perlu disangkal Dengan kampanye yang terus menerus Berarti prevensi untuk kekerasan seksual ini Tidak cukup hanya mengandalkan pada pemerintah Tapi masyarakat juga harus disertai di dalamnya Dan sekali lagi Hukum harus tegas Baik, hukum harus tegas Hukum harus ditegakkan Apa jaminan yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat panahar Kaitannya dengan penegakan hukum Kemudian juga ketegasan hukum Dan juga perlindungan tentu saja terhadap para korban Untuk kekerasan seksual ini Kekerasan seksual itu masuk kategori kejahatan yang serius Maka harus ditangani dengan serius Ketika misalnya seseorang melakukan ini Dan terbukti misalnya melanggar Ketentuan yang berlaku Sebut saja misalnya pasal 76D Untuk persebuahan terhadap anak Maka ini akan berhadapan dengan saksi yang sangat berat Kalau seandainya korbannya lebih dari satu Maka ancaman bisa sampai hukuman mati Bahkan ada tambahan tindakan kebiri dan lain-lain Karena itu ini harus ditangani secara simas Ini juga dapat berdampak Dapat membuat cerah orang untuk melakukan hal yang sama Nah proses sekarang untuk memproses tersangka Agar mengikuti proses persidangan Ini juga menjadi edukasi kepada masyarakat Kalau ini tidak berhasil Maka akan berdampak semakin orang takut untuk melapor Karena tidak selesai gitu ya Nah inilah hal-hal yang sebetulnya dalam regulasi yang ada Sudah ditegaskan bahwa ini kejahatan serius Harus ditangani dengan serius Maka kita berharap bahwa Orang-orang yang menjadi korban Khususnya anak-anak yang menjadi korban Dia menjadi tenang Selamat dan bisa menetap kembali kehidupannya Untuk masa depannya Baik semoga penegakan hukum ini Memang benar-benar bisa dilakukan Begitu ya sehingga korban juga Menjadi berani untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi Dan kasus kekerasan seksual ini Bisa diminimalisir tentu saja di Indonesia Terima kasih untuk waktunya Pak Nahar, Ibu Reni dan juga Mbak Samara Pada malam hari ini Kita tunggu seperti apa nanti hasil akhir Untuk kasus yang ada di Jombang Jawa Timur Dan juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan Kekerasan dan juga kejahatan seksual Terima kasih untuk waktunya Selamat malam Salam sehat untuk Anda Baik pemirsa kita beralih ke informasi lain Terkait dengan opsi restoratif justice Menjadi pilihan baru bagi penegak hukum Untuk menangani kasus hukum Dengan pendekatan mempertemukan pelaku dan korban DPP Pemuda Perindo menilai Opsi ini perlu dipertimbangkan untuk kasus tertentu Hal ini tentu saja untuk keadilan korban Dan juga pelaku Serta menjawab masalah kelebihan kapasitas lapas Problematika kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia Menjadi salah satu bahasan menarik Di tengah dinamika penegakan hukum di Indonesia Penerapan keadilan restoratif Menjadi salah satu alternatif bagi penegak hukum Untuk mengatasi masalah tersebut Seperti kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Jemberana, Bali Kejaksaan menghentikan penuntutan kasus Penganiayan seorang kakak kepada adik kandung Lewat proses keadilan restoratif Opsi tersebut dinilai memberikan keadilan Bagi pelaku dan korban Terlebih kedua masih saudara kandung Jangan sampai persoalan-persoalan yang seperti itu Membuang energi biaya Pasti kan Untuk aparat Terus kemudian Lapas kita yang sudah isunya sudah Over capacity Terus mesti ditambah lagi Dengan Orang-orang yang didana Dengan hal perkara-perkara seperti ini Sebelumnya Kasus penganiayaan kakak kepada adik kandungnya Terjadi pada tahun lalu Di Jemberana, Bali Sang kakak memukul Hingga mengalami luka robek Di pelipis kiri Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Ya pemirsa usai sudah MNC News Prime Untuk malam hari ini Kami mengingatkan kembali kepada Anda Untuk berbagi kepada masyarakat Yang terdampak bencana di tanah air Melalui MNC Peduli Tetap patuhi protokol kesehatan Saya Rizka Indah pamit Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih